Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta Harun Joko Prahidno menyampaikan kabar gembira berkaitan dengan kesempatan bagi alumni UMS untuk menjadi dosen di perguruan tinggi. Hal ini disampaikan pada saat sidang terbuka upacara wisuda periode 3 UMS tahun 2023-2024. Di hadapan 2.164 wisudawan beserta wali wisudawan, Harun menyampaikan bahwa UMS akan memberikan rekomendasi ataupun prioritaskan alumni UMS untuk mengembangkan perguruan tinggi lain. Secara khusus kepada wisudawan terbaik dari program wisudawan dari Prodi Magister Manajemen kalau ada, Magister Akutansi atau ada, Magister Hukum kalau ada, Magister Teknik Informatika kalau ada, Anda saya berikan kesempatan untuk bergabung menjadi dosen di salah satu Universitas Muhammadiyah di Palembang, di Asahan, di Lampung, di Banjarmasin, di Madiun, gimana lagi Pak Rektor? Di Manukwari, di Merauke, hubungi nanti Pak Kepala BA akan kami prioritaskan lulusan UMS untuk bisa membesarkan banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dalam pertemuan terpisah, Harun menyampaikan bahwa UMS sebagai Kampus Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah memberikan banyak kesempatan bagi alumni untuk mengabdikan diri. Selain menjadi pembina dan mentor, UMS juga menjadi pendamping pengembangan, pendirian, dan penggabungan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Ada pun untuk persyaratannya akan ditekankan kepada alumni yang memiliki giroh komitmen untuk berdakwa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yusuf pemberitahkan dari Solo, Jawa Tengah Jawa Tengah